Mirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindu, Angela Tano Sudibyo, turut menghadiri peresmian Istana Negara di Bukotan Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Negara yang sudah berjalan sesuai target ini juga telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kenegaraan. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Bukotan Nusantara, Kalimantan Timur. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol serine dan penandatanganan prasasti di hadapan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tamu undangan yang hadir, di antaranya Omen Parikrap, Angela Tano Sudibyo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindu. Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan Istana Negara berjalan sesuai target waktu yang ditentukan. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Sementara Istana Garuda nantinya akan diresmikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, Istana Negara dan Istana Garuda telah digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan seperti sedang Kabinet Paripurna dan upacara kemerdekaan. Dari Bukota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulilmi, AI News melaporkan.